Intro Belajar hidup bersama dalam damai dan harmoni memerlukan kualitas hubungan-hubungan pada semua tingkat merupakan komitmen untuk perdamaian, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial dalam lingkungan ekologis yang seimbang Mereka yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses yang mengakomodasi mereka dalam kerangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut Pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat yang dapat menguntungkan semua anak Mendidik anak menyandang kebutuhan khusus merupakan tugas bersama dari orang tua dan para profesional Sikap positif dari orang tua sangat kontributif terhadap keberhasilan integrasi pendidikan dan sosial Perguruan tinggi mempunyai peran advisoris utama dalam proses pengembangan pendidikan kebutuhan khusus Terutama dalam bidang penelitian, evaluasi, penyiapan guru pelatih, serta merancang program dan bahan pelatihan Jaringan kerja antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi di negara-negara maju Menjalin jaringan penelitian dan pelatihan seperti ini sangat besar artinya Juga penting memberi peran kepada penyandang cacat agar terlibat aktif dalam penelitian dan pelatihan tersebut Untuk menjamin agar pandangan-pandangannya dapat menjadi bahan pertimbangan Kita harus berkolaborasi dan membangun jejaring untuk meningkatkan akses Memastikan kondisi pembelajaran dan mengembangkan peluang kerja bagi mahasiswa disabilitas di Indonesia Jangan-jangan masyarakat ini, para mahasiswa disabilitas akan bisa belajar Berinteraksi secara sosial yang nyaman bersama dengan teman-teman yang lain Nah, besok itu melalui masyarakat juga akan memberikan layanan-layanan Seiring dengan undang-undang Seiring dengan undang-undang Sehingga nanti pelaku pendidikan yang seluruh dari desa Dia akan bisa menjadi sosok manusia Individu yang mandiri Percaya diri Tidak bergantung pada orang lain Dan harapannya juga Kepang, anak-anak ditayang cipap ini Bisa memberikan contoh kepada orang lain Tentang kemandian itu sendiri Seiring dengan undang-undang anti-diskriminasi Yang mendukung penyandang cacat dan akses mereka dalam pendidikan tinggi Indo-Educ for All atau Indonesian Education for All Turut berkontribusi melalui praktik dan jejaring inklusi modern Sebagai contoh praktik yang baik Dan cetak biru tentang disabilitas dan inklusi Dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia Dari tim konsorsium perguruan tinggi Indonesia Yang diberikan dipercayaan untuk mengadaptasi adalah UNESA Jadi modul yang sekarang dipergunakan untuk Indo-Educ for All di Indonesia Ini sebenarnya yang mengadaptasi Yang lakukan adalah kita, UNESA Sekarang dipakai di semua perguruan tinggi Kita juga mendapatkan bantuan dari Indo-Educ for All Untuk pengadaan asisif teknologi Yang langsung dipergunakan oleh mahasiswa Pendidikan adalah wujud upaya manusia Dalam mengondisikan agar setiap individu Dapat tumbuh dan berkembang secara optimal Sesuai dengan potensi yang dimilikinya Dan diberdayakan untuk menggapai cita-cita individu Harapan orang tua, bangsa, dan negara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!